Jadwal Babak Kualifikasi dan 32 Besar, Kumamoto Masters Jepang 2024, Hari Selasa, 12 November Pertandingan Kumamoto Masters Jepang Hari Selasa akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, sedangkan babak utama akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, pemain Indonesia Alwi Farhan akan melawan pemain Jepang Shogo Ogawa. Pertandingan Alwi merupakan partai kedua di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Jenli. Pertandingan Leo Bagas merupakan partai kedelapan di lapangan dua dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Putri, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan Ganda Putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Pertandingan Lani Fadia merupakan partai ke-10 di lapangan satu dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di pertemuan terakhir mereka, Lani Fadia harus kalah dengan skor 9-21, 22-20, dan 16-21. Di babak 32 Besar Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan Ganda Putra Amerika Serikat, Chen Zee, Presley Smith. Pertandingan Fajar Alfian, merupakan partai ke-10 di lapangan tiga dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Chen Zee, Lin Yuqieh. Pertandingan Fikri, Daniel, merupakan partai ke-10 di lapangan empat dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, akan melawan Ganda Putri Korea, Jong Naen, Shin Sung Chan. Pertandingan Jesita Febi, merupakan partai ke-12 di lapangan dua dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan di babak 32 Besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan Ganda Putri Jepang, Kokona Ishikawa, Miyo Konegawa. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-0. Di sisi lain, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, akan melawan pemenang, babak kualifikasi, Ki-4. Sementara itu, delapan wakil Indonesia, seperti Jonathan Christy, Ciko Aura Dwi Wardoyo, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahyadewi. Komang Ayu Cahyadewi. Reha Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan mulai bertanding, pada hari Rabu, 13 November. Dan satu wakil Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, memutuskan untuk mundur, karena cedera pinggang. Selamat menikmati, yang membayakan. Selamat menikmati, menikmati. Selamat menikmati, Terima kasih.